Indonesia, dan menjabat staf ahli Menteri Sekretaris Negara bidang politik pertahanan dan keamanan. Kita berikan aplaus yang meriah untuk beliau. Dan Prof Dadan, ini beliau sejak tahun 2005, berarti sampai sekarang menjadi bagian di Sekretariat Negara itu sudah 18 tahun, sejak era pertama SBY sampai sekarang. Bahkan beliau sempat menjadi Deputi Menteri, hanya saja harus rolling terus 5 tahun dan seterusnya. Jadi beliau paham dan paham secara praktek. Termasuk kalau teman-teman ingin tanya bagaimana bagian politik keamanan, apa yang berkembang di Indonesia, termasuk sekarang yang topik kita adalah tentang peran Indonesia dalam mendorong kemerdekaan Palestine. Itu yang akan menjadi pembahasan beliau. Nanti mungkin untuk detailnya, Prof, perkenalan bisa disampaikan sendiri. Jadi, ya dan teman-teman akan sangat senang mungkin kalau Prof Dadan bisa juga sekaligus memberikan cerita-cerita yang sifatnya memotivasi untuk teman-teman ke depan bisa sukses seperti Prof Dadan. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Prof Dadan. Ya, Prof Dadan, posisi mau? Sudah, mungkin bisa ditampilkan. Untuk materi mungkin bisa 40-50 menit, ya nanti sisanya kita bisa diskusi. Mungkin sudah hidup. Oh ya. Terima kasih. saya mulai selamat menikmati pada siang hari ini saya dapat hadir di Universitas Media Malang dan Pak Gonda Profesor Gonda yang mengundang saya untuk hadir di tengah teman-teman sekalian dan saya tekan selamat kepada Prof. Gonda akan digunakan guru besar di bulan Desember ini. Tepuk tangan Alhamdulillah guru besar itu kan pencapaian tertinggi dari seorang dosen dosen itu guru besar itu bukan gelar ya dia adalah jabatan fungsional gelarnya sampai S3 saja dokter gitu. S1, S2, S3 itu gelar akademik guru besar itu bukan gelar akademik itu adalah jabatan fungsional dosen dosen itu yang pertama kali masuk itu asen ahli Madya sekarang apa namanya sama asen ahli dulu itu saya pernah jadi guru besar pernah ya pernah jadi guru besar sekarang tidak tidak lagi tapi nanti guru besar lagi dua tahun lagi jadi jangan saya panggil jangan panggil prof sekarang karena sedang tidak jadi profesor sedang jadi staff ahli menteri jadi beda lagi satusnya jadi dosen tahun sepuluh belum lahir jadi dosen jabatan adalah selama peneliti pendidikan penelitian pengadilan masyarakat dua tahun kemudian saya naik jadi asen ahli asen ahli dari asen ahli di asen ahli lagi naik jadi lektor dua tahun lagi naik jadi lektor lektor muda lektor dia naik lagi lektor kepala Madya lektor kepala guru besar itu tahapannya zaman saya dulu ada tujuh oprop oprop ganda tujuh tahapan asen ahli asen ahli lektor muda lektor lektor kepala Madya lektor kepala guru besar jadi tujuh tahapan saat itu saya per dua tahun 14 tahun jadi dosen pas jadi guru besar di usia 37 tahun Pak Gonda sekarang 38 jadi beda setahun jadi saya masih belum tersalip sama beliau beda setahun 37 nah itu jabatan fungsional nah ketika saya masuk ke Seknek sebetulnya kalau saya tidak ngajar itu tidak berfungsi sebagai guru besar karena guru besar itu digaji dengan gaji fungsional guru besar gitu sementara saya waktu itu seluruh milih oleh pemerintah ente mau jadi guru besar atau menjadi fungsional eh struktural aku betul kan eselon 1 itu kan struktural stafahli menteri itu struktural akhirnya saya milih ya struktural sehingga dihentikanlah gaji jabatan fungsional saya sebagai guru besar digantikan dengan jabatan eselon 1 sebagai stafahli menteri gitu itu dulu ceritanya jadi kalau banyak orang menyebut profesor tanpa ngajar di perguruan tinggi itu yakin bukan profesor karena harus ngajar ke profesor itu kalau tidak ngajar ya jangan panggil prop saya kebetulan masih ngajar jadi masih boleh lah panggil saya prop gitu sekali-kali gitu jadi jangan keseringan sekali-kali saja nah untuk mencapai itu adik-adik anak-anak sekalian mahasiswa silahkan anda mulai berkari setelah selesai kuliah dari sini anda mau jadi apa mau jadi birokrat mau jadi dosen mau jadi pengusaha di ruang swasta di diploma anda yang menentukan tetapi ketika anda menentukan sebuah titik di depan itu anda harus berusaha mencapainya kalau tidak berusaha ya itu hanya mimpi saja hanya mimpi saja dulu saya waktu jadi PNS itu tanpa tes mungkin akan hidup tanpa tes hanya saya tanpa tes itu cerita saja nah saya akan memulai dari sesi One Asia era Asia ini saya diminta bicara tentang multikulturalisme di Asia tadi Bu Elisa kira sudah banyak bicara multikulturalisme sehingga saya bilang saya tambah saja dengan isu kekinian tentang sikap Indonesia terhadap Palestina dan Israel maka saya coba membangun sebuah konstruksi pemikiran bahwa multikulturalisme itu bisa dijadikan pisau analisis untuk membedah konflik yang terjadi kita mulai dari awal thanks terus itu riwayat hidup saya saya kira sudah dibacakan tadi saya mulai dari situ dasar ideal dari multikulturalisme dan pluralisme di Indonesia ini sudah diikat oleh sebuah testimoni sebuah jargon sebuah semboyan yang disebut dengan yang ada dalam lambang Pancasila yaitu Bhinneka Tunggal Ikan dalam rentang yang waktu yang amat panjang Nusantara Indonesia ini telah menjadi pelabuhan peradaban baik itu peradaban barat peradaban dimu dan juga bahasa dan bahasa dasar di Indonesia ini adalah karena mayoritas penduduknya adalah menganut ajaran agama Islam maka Islam juga menjadi bagian dari peradaban yang tumbuh besar di Indonesia jadi sebuah konstruksi bangunan yang sangat dasar antara Islam, Timur ada jadi di mana? di Indonesia menjadi peradaban baru di mana Islam, demokrasi, dan modernitas dapat sejenis dan sejalan Islam dengan demokrasi sejalan demokrasi dengan modernitas bisa tapi di negeri tidak bisa jalan Anda coba lihat sekarang dalam konteks multikultural Indonesia ini ratusan suku, ratusan bahasa, sekian banyak agama bisa hidup rukun tetapi di Timur Tengah misalnya kita saksikan sekarang, saya katakan dengan itu bangsanya hanya satu, suku bangsa Samya atau bangsa Semit bahasanya satu, bahasa Arab agamanya satu, rata-rata Islam sebagian ada agama, rata-rata agama Samawi bukan agama Ardi Islam, Yahudi, Nasrani di Arab itu jarang sekali agama-agama aneh di Indonesia kan banyak agama-agama Ardi nah, agamanya Samawi hampir sama Tuhannya sama lah di Arab itu Tuhannya Allah Yahudi, Nasrani, Islam saya pernah suatu ketika naik ke puncak Gunung Tursina dari Cairo saya jalan 9 jam pakai bis dari dataran di bawah itu naik ke Gunung Tursina sekitar 5 jam jalan kaki waktu itu saya masih pendaki gunung naik ke atas 5 jam pada 10 derajat naiknya malam-malam jam 12 yang hadir di situ ternyata 3 agama besar karena Nabi Musa itu diakui oleh 3 agama oleh agama Islam oleh agama Yahudi oleh agama Ardi yang Nabi yang diakui jika kami berjiarat orang Islam datang ke situ kemudian sholat subuh orang Kristen mengadakan ibadahnya Yahudi juga sama 3 agama Samawi yang harusnya tidak boleh konflik tapi ternyata di kawasan Saudi di kawasan Timur Tengah agamanya hampir sama Tuhan bahasanya hampir sama hanya satu bahasa saja dan subuhnya juga sama Samia tapi Semit atau tapi konflik yang tidak berakhir sampai sekarang Islam dengan modernitas bisa berjalan di Arab Saudi Islamitas ada Arab dan dan bahas gedung-gedung mewah hotel-hotel mewah mobil-mobil mewah artinya apa? Islam modernitas sejalan tentukan demokrasi di Arab tidak jalan artinya di Saudi tidak ada demokrasi yang ada adalah kerajaan nah di Indonesia jalan Islam modernitas demokrasi semuanya berjalan seiring dan sejalan karena itulah di mata dunia Indonesia mampu menjaga persatuan dan harmoni tengah keragaman itu barang yang sangat sulit menjaga harmoni di tengah keragaman saya cakap di Timur Tengah konflik terus berlangsung padahal hanya satu suku satu agama satu bahasa dikita banyak sekali dan apa ikatannya itu ikatan politis saja lewat bineka itu tidak ikat tadi united and diversity ini yang diikat oleh satu kekuatan politik dan kesadaran bersama tentang kualisme dan multikulturalisme dan kemudian Anda kalau hadir saat pidato Obama di UI saat itu Obama Presiden Amerika yang pernah tinggal di Indonesia pernah sekolah di Menteng dia datang dan mengatakan bahwa bineka tunggal liga itu menjadi sumbangan yang berharga dari bangsa Indonesia untuk yang plural dan multikultural dalam membangun tatanan perabahan baru dunia jadi dunia bisa mencantoh Indonesia dalam pluralisme dalam multikulturalisme yang ternyata dalam keragaman bisa bersatu dalam persatuan unity and diversity ini satu konsep yang di negara lain mungkin bahkan sulit untuk dilakukan nah berikutnya karena itulah meskipun kita menghadapi persoalan-persoalan besar ada di tantangan global sekarang dunia sedang tidak baik-baik saja dunia menghadapi berbagai persoalan mulai dari geopolitik dan security sekarang perang terjadi perang timur tengah Israel-Palestin yang sedang berlangsung perang di Eropa Ukraina dengan Rusia masih juga berlangsung belum selesai ditambah perang-perang yang lain artinya ada masalah di situ pada sekarang geopolitik dan security tambah dengan water conflict hampir kekurangan air population aging penuaan penduduk karena kelahiran menurun harapan hidup meningkat maka ada populasi yang tua penduduk itu perubahan di tengah dengan food and energy security ini yang berbahaya nah bagaimana kita meskipunnya next Indonesia Alhamdulillah sekarang sudah hampir lebih dari 77 tahun merdeka sejak lahir 17 Agustus 1945 memasuki masa orde lama di bawah rezim Soekarno sekitar 21 tahun memasuki rejim baru jaman Soeharto sekitar 32 tahun dan masuk rejim reformasi dengan beberapa presiden sampai detik ini sudah hampir 25 tahun ini menunjukkan bahwa Indonesia bisa bertahan padahal next dulu Soekarno pernah khawatir dia berpidato berikutnya 12 tahun setelah merdeka Soekarno pernah berpidato pidato begini coba next berikutnya ini pidato lihat hati kita kadang berdebar-debar akan tenggelamkah kita sebagai akibat tahun 57 ini atau akan tetap tegakkah kita sebagai negara tahun 57 baru selesai pemilih tahun 55 baru selesai penerangan dalam perang kemerdekaan 45 sampai 49 ada lagi konflik pemberontakan darul islam dan lain-lain dan Indonesia diramalkan tidak akan tumbuh pesat tidak akan tampil sebagai negara besar namun ternyata next lihat ini berikutnya 40 tahun setelah pidato Soekarno tahun 98 saya kira Anda usia berapa tahun kami mengalami krisis multidimensional dianggap Indonesia akan menjadi file state negara gagal dan dianggap tidak mungkin membangun demokrasi dianggap tidak mungkin memajukan HAM dianggap tidak mungkin menggarakan pemilu secara langsung dan dianggap negara yang tidak bisa menyelesaikan masalah korupsi dan lain-lain ternyata 40 tahun tahun ini next berikutnya saya percepat dulu gini tahun 98 terjadi reformasi reformasi itu next telah mengubah sebuah perubahan politik baru coba lihat ini perubahan politik baru pertama sistem politik tidak ada lagi lembaga tertinggi negara yang ada lembaga negara yang seimbang kekuasaan eksekutif yudikatif legislatif itu sama di eksekutif ada presiden dengan pemerintahnya di legislatif tambah selain MPR ada DPR ada DPD Majlis Penuntutan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah di legislatif di yudikatif ada Mahkamah Agung sebelumnya sudah ada ditambah dengan Mahkamah Konstitusi itu dengan Komisi Judisial ada tiga di yudikatif ditambah badan ini ada perubahan politik baru ditambah dengan amandemen undang-undang dasar sampai amandemen keempat berubah lagi sentralisasi menjadi desentralisasi dulu segnek itu seperti negara dalam negara disebut oleh kustur karena betul-betul berkuasa sekali tapi ketika dirubah undang-undang otonomi daerah desentralisasi semuanya kembali ke daerah tidak lagi sentralistik ini ada perubahan demokrasi itu membesar tubuh mekar dan kemudian partai politik menjamur itu reformasi 98 hasilnya adalah next 25 tahun setelah reformasi ternyata Indonesia bisa membangun sebuah demokrasi dan Indonesia tampil sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika dan India besar sekali Amerika itu penduduknya sekitar 340 juta jiwa Indonesia sekarang 277 juta dan India sekitar 1,43 miliar bayangkan melakukan sebuah demokrasi di India yang 1,43 miliar di Amerika yang 340 juta jiwa dan Indonesia yang 277 juta jiwa itu bisa berlangsung dan Indonesia sekarang disebut sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia selain dia Amerika dan Indonesia ini adalah keberhasilan kita juga ketika menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia Indonesia bisa melaksanakan pemilu secara langsung pilihan presiden wakili presiden pemilihan anggota DPR pemilihan Bupati Wali Kuat dan Gubernur dilakukan secara langsung dan itu adalah ciri negara demokrasi yang hebat dan tidak mudah mengatur negara yang sedemikian besar yang sedemikian luas dengan jumlah penduduk yang banyak bisa melaksanakan pemilu langsung ini sesuatu yang hebat bagi Indonesia dan luar negeri akhirnya percaya Indonesia ternyata bisa berkembang maju lalu bagaimana para internasional next kan Indonesia sudah memposisikan diri sebagai sebuah negara yang terus tumbuh dan berkembang dan maju bahkan menjadi anggota G20 saya pernah hadir dalam G20 di Meksiko dengan presiden SBY saat itu bayangkan Indonesia sekarang sejajar dengan 20 negara apa saja pertama sejajar dengan Amerika Serikat kedua dengan Arab Saudi ketiga dengan Argentina keempat dengan Australia kelima dengan Brazil keenam dengan Afrika Selatan ketujuh dengan Inggris kemudian Italia kemudian Jepang Jerman Kanada Korea Selatan Meksiko Perancis Rusia Turki dan Uni Emirat Arab anggota Indonesia dari ASEAN hanya Indonesia masuk pada grup 20 grup negara-negara maju ini contohnya dan urutan ke-16 penyumbang personil dalam misi perdamaian PPP lebih dari sekarang lebih dari 2.000 orang yang masuk di Darfur di Sudan di mana-mana nah nanti ada pertanyaan kenapa tidak masuk ke Palestina itu jawabannya nanti ini dulu ini ada masukan perdamaian dan Indonesia juga menjadi promotor dari Bali Demokrasi Portho ini yang juga hebat di Indonesia itu dilansanakan Bali Demokrasi Portho ini yang penting kuncinya apa dari semuanya itu next kuncinya adalah unity and diversity keragaman pluralisme yang dibangun tadi yang kemudian bisa membawa Indonesia sebagai pendenggara maju kuncinya disitu kenapa kuncinya disitu next disitu ada poin-poin mendasar dari 10 fundamental Pancasila dari sebuah negara multikultura kita coba sarikan di dalam sila pertama ada unsur 2 religiositas dan toleran sila pertama ketuhanan yang maesah ada 2 kalau kita religiositas terpribadi kita juga menghormati agama lain toleran disitu yang kedua sila kedua itu adalah humanis dan pluralis ketuhan yang maesah kemanusiaan yang adil berhadap itu adalah humanis dan pluralis yang ketiga satu Indonesia itu adalah nasionalis dan indonesianis dan yang keempat perusahaan itu dari patriotis kunci dari dasar dari kenapa negara kita Indonesia bisa membangun kekuatan baru lewat kekuatan yang padahal sangat rentan dari aspek multikultural next yang kunci yang saya ketanggarkan adalah bangsa Indonesia adalah bangsa yang plural pluralis pada bangsa yang plural itu maka menghormati perbedaan pemikiran perbedaan gagasan perbedaan kepercayaan dan ideologi seraya mendorong terciptanya toleransi saling percaya dan kerjasama diantara kita semua itu kuncinya jadi kalau kita merasa bahwa negara kita plural maka kita coba hormati sekarang menjelang pilpres ribut PWA hormatilah pilihan masing-masing silahkan saja dan apa menghormati perbedaan pemikiran gagasan dan kepercayaan bahkan ideologi itu silahkan next negara kita adalah negara multikultural seperti ini multikultural pun sama yaitu apa menghargai menghormati perbedaan identitas berbasis apa etnisitas ras agama dan negara kultural dan seterusnya itu adalah negara multikultural sehingga Gus Dur pernah mengatakan tidak penting apapun agama atau suku kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang orang tidak pernah tanya apa agamamu silahkan berbuat baik tanpa orang bertanya agama anda apa kenapa semua agama mengajarkan kebaikan lanjut bagaimana merawat multikultural ini pertama kesadaran keragaman berbangsa kemerdekaan berbangsa persamaan berbangsa dan kepribadian berbangsa ini kalau kita bisa merawat ini bisa merawat keragaman bisa merawat kemerdekaan bisa merawat persamaan dan kepribadian berbangsa kita selamat sebagai sebuah negara yang multikultural next modalnya apa saya ingin mencapai dulu modalnya apa ada empat ada modal sejarah ada modal sosial ada modal politik modal kebangsaan empat modal ini menjadi kuat sejak zaman Sumpah Palapa zaman perlawanan Budi Utomo zaman pergerakan nasional hingga kepada menghargai keragaman ini kuncinya bagaimana kita membangun dalam Islam next saya lanjutkan ke Islamnya saja next lanjut ini Islam karena ini Muhammadiyah saya sampaikan tentang Islamnya membangun persatuan dalam kebinakatunggalikan dalam kebahagiaan kerahmatan di alam kenapa ada empat hal yang dikembangkan Tawasuh Tawazun Itidal dan Tasamu Tawasuh itu moderat menghargai keragaman tadi Tawazun itu seimbang dalam segala aspeknya dan Itidal tegak lurus dan kemudian Tasamu menghormati atau menghargai ini empat poin penting Tawasuh Tawazun Itidal dan Tasamu itu bagian dari kebalian Islam next berikutnya yang dibangun itu adalah ini dari kekuatan tadi ada tiga faktor mendasar kita bangun ukwah basariah kita bangun ukwah wataniah kita bangun ukwah islamiah ukwah basariah itu adalah ukwah persekodaran sama muat manusia apapun agamanya apapun sukunya ukwah wataniah itu adalah persekodaran kebangsaan nasionalisme dan ukwah islamiah adalah sama muslim saya ingin jelasan ini atau saya maju tidak terlalu serius ada maiknya oke oke nah dari ini ada orang bertanya saya bilang dosen lain ngatakan tidak setuju Pak karena negara kita negara Pancasila kenapa Bapak setuju saya bilang itu ada konsepnya dalam tataran uqba islami kenapa Rasulullah itu ketika di Mekah dia berjuangkan dalam dua tahap pertama periode Mekah selama 13 tahun dan yang kedua periode Madinah selama 10 tahun pada periode Mekah itu beliau berjuang hanya hanya pada satu aspek yaitu akidah nafsiah namanya akidah nafsiah itu menanamkan akidah dalam diri pribadi umat penyamakan syadatlah sedolak inlahinullah wassada saatnya tapi ketika ke Madinah polanya berubah kalau pola yang pertama ketika dimana itu adalah akidah nafsiah menanamkan akidah dalam diri pribadi umat tapi ketika ke Madinah berubah menjadi syariah islimanya menanamkan hukum kemasyarakatan. Kenapa ketika Rasul di Mekah itu tidak mendirikan masjid? Malah ketika ke Madinah baru mendirikan masjid. Karena belum ada perintah sholat. Perintah sholat baru ada setelah Israel Mi'raj, itu tahun-tahun terakhir ketika di Mekah. Baru ketika kemudian hijrah ke Madinah, Rasul mendirikan masjid pertama kali di Kuba. Kenapa baru mendirikan masjidnya di Kuba? Karena itu tadi bangunan untuk menguatkan satu konsep syariah islimaiyah. Hukum kemasyarakatan. Hukum kemasyarakatan dibangun harus di mana? Bukan tataran individual, tapi kerjasama. Yaitu di masjid. Ketika menerapkan syariah islimaiyah, yang pertama ada ikhematul masjid, mendirikan masjid. Yang kedua, baru kemudian ukuah islamiah. Ada di sini. Membangun syariah ukuah islamiah diantara Kaumuh Hajirin dan Ansar. Dan terakhir adalah daulatul islamiah. Sebagai proklamasi negara islam pertama dalam piaga Madinah. Itu terakhir daulatul islamiah. Nah di Indonesia salah. Orang bertanya salah. Rasul itu ketika menjadikan daulat islamiah, tahapan awalnya sudah kuat. Kenapa membangun negara islam? Pertama, masyarakatnya sudah kuat akidahnya. Sudah kuat tawhidnya. Satu. Yang kedua, masyarakat sudah bangun masjid, ikhematul masjid, masjid sebagai sitral ibadah dan sebagai pembaktian kemasyarakatan. Ikhematul masjidnya penuh. Setiap subuh penuh, segala macam penuh. Nah kita menghentikan negara islam, masyarakatnya sudah kosong. Bagaimana mungkin? Kemudian terbangun ukuah. Ukuahnya kuat. Barulah daulat. Jadi jangan dia baik daulat dulu, baru kemudian ukuah, baru kemudian menata masjid, tidak akan bisa. Nah kalau syarat tadi terpenuhi, maka ukuah islam itu bisa terbangun. Kalau tidak, tidak bisa. Jadi Anda yang berpikiran membangun negara islam, silakan. Tapi tolong. Pertama, akhirnya harus kosong dulu. Seperti bagaimana Nabi? Di warna di Mecca, 13 tahun, akhirnya kuat. Kedua, masjidnya penuh. Silakan cek di masjid-masjid saudara, atau di Anda juga, sholat subuh berapa orang di depan masjid. Satu baris, dua baris, atau penuh? Kalau masih satu baris, jangan mimpi dulu dalau terislam. Jangan. Tidak akan bisa. Kemudian ukuah. Sekarang saja partai politik ini banyak. Tapi tidak pernah bersatu dalam satu kekuatan baru. Misalkan partai yang sama jadi satu partai. Tidak ada. Semuanya centang pernah. Di situlah letaknya. Sehingga perlu itu dibangun. Makanya sekarang negara Pancasila itu pilihan yang realistis. Dibandingkan negara islam tadi. Negara islam pernah dibangun oleh Kartos Wirio, diproklamasikan di Limangan Garut, dibangun di situ. Tapi gagal. Kenapa tidak siap? Maka pilihan negara nasionalis, negara demokratis, dengan dasar Pancasila, untuk Indonesia yang perulal itu, itu pilihan yang tepat. Tidak bisa dengan satu agama. Contoh tadi, di Saudi Arabia saja, di wilayah Timur Tengah saja, yang agamanya satu, bahasanya satu, bangsanya satu, konflik. Apalagi pilihan yang tepat saat ini, dan beberapa periode ke depan, adalah negara Pancasila. Next. Nah, saya masuk sini. Bagaimana sikap kita, negara yang merotasi islam, negara yang dibangun dengan konstitusi, melihat sebuah upaya saudaranya di Palestina, membangun sebuah kekuatan baru. Next. Saya mulai dari cerita Allah. Ada dalam Al-Quran. Demikianlah, apabila Allah menghendaki, Insya Allah akan membinasakan mereka. Tapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain, dan orang-orang yang syahid pada jalan Allah, Allah tidak akan menyenyakkan sama mereka. Ada perang di situ. Ada kompleks. Dan jihad di situ. Ladang mati syahid di situ. Jadi, apakah kita membiarkan mereka berjuang? Kita mendukung dengan bantuan kemanusiaan, dan bantuan doa. Next. Awalnya ini, Palestina itu, pada tahun 1910, awal abad ke-20, hidup damai. Lihat, suasanya tahun 1910. Di sebuah pelabuhan di Java. Betul-betul damai, tenang, dan seterusnya. Tapi berubah ketika Jionis menyerah. Saya akan mulai di situ, agar saya bisa krim. Lanjut. Saya mulai dari sini. Tahun 02, Eits, Bapak Jionis ini, melobi Sultan Abdul Hamid II. Dia ingin membeli Palestina. Tapi kemudian ditolak. Lanjut. Dia kemudian, 2018-1917, dilakukan deklarasi bal Palestina Homeland untuk Yahudi. Dengan enaknya saja mengklaim, bahwa tanah Estina adalah tanah untuk orang-orang Yahudi. Lanjut lagi tahun 1947. Petition plan. Next. Palestina dan Israel bagi dua. 50-50 wilayahnya. Next lagi. Kemudian tahun 1948, justru, terjadi perang Arab Israel yang pertama, yang membuat kota-kota di situ terbagi dua. Next. Israel kemudian menguasai Yerusalem, Yerusalem Barat. Dairdania menguasai Yerusalem Timur. Lanjut lagi. Bagian tahun 1947, menempatkan Yerusalem di bawah kendali internasional. Lanjut. Saya bacakan terus. Ini yang kemudian, memicu konflik yang berkepanjangan, pada tahun 1948, deklarasi berdirinya negara Israel. Ini yang jadi konflik. Padahal dulu mereka datang sebagai orang yang tidak punya negara. Tapi datang ke Palestina, kemudian menduduki wilayah itu, dan memproklamasikan berdirinya negara Israel. Di tahun 1948. Yang itulah berikutnya. 200 ribu orang Yahudi, Israel, pindah ke pemukiman di Yerusalem Timur, dan mereka menuduki wilayah yang sebelumnya adalah milik Palestina. Kemudian tahun 1967 berikutnya, terjadi perang enam hari, yang mengakibatkan berdirinya atas seluruh Yerusalem. Tahun 1993 berikutnya, ada peace, proses Oslo-Palestinian, yang tinggal di Gaza, dan tepi barat. Itu sejak 1993. Orang-orang Palestina tinggal di dua wilayah, yang serang diserang habis, itu di Gaza, dan juga di tepi barat. Tahun 2008, next, sampai tahun 2014, terjadi serangan brutal Israel, genosida muslim di Gaza, yang berlangsung sampai sekarang. Next. Ditambah lagi dengan rencana Presiden Trump, Amerika, memindahkan ibu kota Israel, Yerusalem. Berikutnya, isu pemindahan ibu kota itu, sudah berlangsung lama, dari Presiden ke Presiden berikutnya, sejak zaman Billy Clinton, terus, mau memindahkan Yerusalem ke Yerusalem, ibu kota Israel. Kemudian juga, George Bush juga sama. Tetapi, Bush, dan Clinton, memilih mundur. Si Trump ini yang terus-terusan, ingin menempatkan Israel di Yerusalem. Kemudian akhirnya, Yerusalem, Israel, mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota. Langkah yang gentang oleh banyak negara. Konflik memicu kemudian, tahun 2017 berikutnya, Trump mereklarsikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Ini konflik. Setelah kemerdekaan, pemudaan pembangunan, dan Palestina menyebut, pemindahan kedutaan besar itu menunjukkan pada siapa AS berpihak. Itu memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem. Next. Sampai saat ini, warga Palestina itu, menganggap Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara mereka di masa depan. Next. Namun PPB tidak mengakui klaim Israel berikutnya. Dan sampai sekarang, Yerusalem adalah sengketa yang belum terselesaikan. Next. Hamas, pimpinannya Ismail Haniyeh, menyuruhkan perlawanan. Dan Israel, Palestina, itu menjadi medan jihad untuk menolong agama Allah. Kemudian, berikutnya lagi, teman-teman di Palestina menyuruhkan, menghadapi intifadah yang ketiga. Next. Saya stop dulu di sini. Apa itu intifadah? Sekarang orang ramai pakai tergos segala macam. Intifadah itu adalah serangan jihad dari rakyat Palestina ke Israel. Jihad pertama yang berlangsung lama adalah tanggal dimulai tanggal 9 Desember tahun 1987 dan baru berakhir tanggal 13 September tahun 1993. Berlangsung lima tahun. Intifadah pertama. Intifadah kedua, itu berlangsung tanggal 28 September tahun 2000 dan baru berakhir tanggal 8 Februari tahun 2005. Intifadah ketiga, dimulai bulan Oktober tahun 2015 dan kemarin serangan Hamas pertama kali ke Israel itu bagian dari intifadah ketiga ini. Ini menunjukkan bahwa konflik itu tidak akan berakhir. Kenapa? Masing-masing punya niat untuk mempertahankan, untuk mengklaim, dan untuk perang. Pertanyaannya, dari mana ribuan roket itu berterbangan setiap hari, setiap malam? Di mana diproduksinya? Siapa yang mengirimkannya? Tentu tidak di situ. Ada pertarungan kuat juga antara Amerika Serikat, antara Korea, antara Rusia, yang juga bermain di situ. Jadi tidak akan selesai. Next. Balangkah Indonesia seperti apa? Berikutnya. Next. Langsung saja. Lanjut. Nah ini. Saya ingin mulai dari sini. Bahwa Indonesia kenapa terus-terusan mendukung Palestina? pada rakyat Palestina. Lihat. 17 Agustus 1945. Ketika Indonesia baru merdeka. Ketika Indonesia menginginkan pengakuan dari banyak negara. Salah satu pengakuan kan kemerdekaan itu oleh pengakuan internasional. Ini yang mengakui siapa? Mufti Agung Palestina dan pembimian Palestina di pengasingan, Sheikh Amin Al-Husseini, menyuruhkan kepada seluruh pembimian Arab untuk memberikan pengakuan. Bayangkan. Dan mengelurkan bantuan antara publik Indonesia yang baru berdiri. Indonesia yang baru berdiri mendapat bantuan dari negara kecil yang menyerukan pada negara-negara untuk membantu Indonesia. Ini hutang budi yang sangat besar bagi kita. Banyak kita tidak bisa membiarkan Palestina dihajar begitu saja oleh Israel. Tidak. Lihat polen yang pertama. Kemudian memindukan Dewan Pendukung Kemerdekaan Indonesia Laznah Defiant Indonesia tahun bulan Oktaur 1945 yang beranggotakan Sekjen Liga Arab Salahuddin Pasa dan Menteri Pertahanan Angkatan Perang Mesir General Salehab Pasa. Bayangkan itu. Palestina negara kecil yang juga sedang konflik tapi menyerukan untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Di situ letak apa namanya hutang budi kita pada rakyat Palestina. Berikutnya. Presiden Soekarno kemudian berpidato berapi-api. Dia mengatakan dan untuk Israel selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan pada orang-orang Palestina maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Islam. Ini pernyataan Soekarno. Pernyataan hebat. Berikutnya. Dan sikap Soekarno juga hebat. Ketika tahun 1955 ada Konferensi Asia Afrika Palestina diundang sebagai sebuah negara. Dan suatu ketika pemerintah Indonesia menolak kontingen Israel untuk ikut Asian Games tahun 1962 di Jakarta. Tolak. OIC mencatatkan sikap protes pada Indonesia. Soekarno hebat. Ketika diprotes dia keluar. Kami keluar saja. dan kemudian mendirikan lombanya sendiri Games of New Emerging Forces. Dan itu hebatnya Soekarno. Ketika dia ditekan dia lawan. Bayangkan kekuatan yang ketika kita menolak Israel pemahaman Pemahaman dia OIC protes Soekarno malah oke kalau gitu gue gak ikut. Gue buat sendiri. Kita hebat. Sepuk tangan untuk Soekarno. Saya bicara Soekarno bukan PDIP ya. Ini catatan sejarah. Nanti digara PDIP. Bukan. Ini catatan sejarah. Artinya apa? Dengan itu saja Indonesia hebat. Next. Berikutnya. Pak Harto dia juga sama melanjutkan kebijakan Presiden Soekarno. Soekarno bahkan mengundang Yaster Arafat pemimpin Palestinian Liberation Organization PLO yang datang ke Indonesia dan tahun 1984 Soekarno mendirikan mengizinkan berdirinya Biro PLO di Jakarta. Kemudian Indonesia mengakui proklamasi kemerdekaan Palestina tanggal 15 November tahun 88 yang diumumkan oleh Yaster Arafat diakui oleh Indonesia seperti Palestina mengakui Indonesia dulu ketika merdeka dan tahun 88 Indonesia mengakui Palestina merdeka itu balas bodi yang hebat di antara dua negara itu kemudian ditandalkan ini joint communication tahun 89 next berikutnya reformasi apa? tidak reformasi masih berlanjut untuk terus mendukung Palestina Indonesia terlibat dalam berbagai perundingan sama RC di Mesir tahun 1999 kata jalan perdamaian tahun 2003 konvensional negara donor tahun 2007 sampai tahun 2009 melalui perusahaan Republik Indonesia untuk PP sama dan terakhir kemarin perretno pidato dengan sangat keras dan hebat di PP yang tetap mendukung Palestina dan mengecam Israel ini hebatnya Indonesia next bantuan Indonesia juga sama sampai saat ini mengumpulkan bantuan dimulai dari tahun 2008 sampai terus pembangunan bahkan mendikan rumah sakit yang rumah sakitnya kemarin diserang oleh Israel serang oleh Israel dan dihancurkan juga bayangkan Israel menghabisi juga rumah sakit Indonesia yang dibangun oleh bantuan kemudian rakyat Indonesia bayangkan siapa yang marah saya marah kalau untuk itu next nah sampai saat ini saya punya paspor biru sebagai pejabat negara hanya dua yang tidak bisa digunakan paspor biru saya pertama ke Taiwan karena belum jadi sebuah negara dan yang kedua ke Israel saya belum pernah ke Israel kenapa tidak boleh paspor biru saya tidak berlaku untuk masuk ke Israel dan Taiwan seluruh dunia berlaku tapi ini tidak berikutnya kasus lain pada nama Israel akan berkunjung ke Sydney Australia Indonesia kuat malau Angkatan Udara mengatakan tidak boleh Pemisrael melintasi Indonesia pada jalur dekat yang merah itu ke Sydney itu langsung lewat Singapura langsung Jakarta langsung ke Sydney dekat tapi Angkatan Udara mengatakan tidak kami tidak ingin tidak memberikan izin terbang bagi perdama Israel yang melewati Indonesia dia harus mengutar dia lari ke Filipina kemudian lari ke Papua Nugini baru ke Sydney bayangkan itu sikap keras Indonesia termasuk sikap keras Angkatan Udara yang tidak mau yang tidak mengizinkan Perdana Menteri Israel terbang melintasi wilayah Indonesia itu hebat next berikutnya bagi umur Indonesia tetap konsisten mendukung perjuangan Palestina sampai detik ini tidak pernah berhenti kenapa sama dengan amanat konstitusi amanat konstitusi mewajibkan kita untuk menghormati dan melaksanakan perdamaian dunia next berikutnya yang paling dekat Indonesia bisa memaksa KTTOK organisasi iklan kerjasama Islam internasional umat-umat Islam berkumpul di situ di OKI ini sekarang buta pesannya dari kami dari Seknek Dr. Dodi ada di situ di OKI dan membahas Palestina di Yenisalem dan melahirkan banyak rekomendasi intinya adalah menyatukan upaya untuk kemerdekaan Palestina next saya percepat juga ternyata pengakuan Amerika Serikat bahwa Yerusalem menerbagi Israel ini pun mencoreng merupakan pengingkaran rapat solusi Dewan Kamanan PBB Dewan Kamanan PBB nomor 242 dan nomor 338 yang harus mengembalikan tanpa syarat semua wilayah yang diduki Israel tapi kemudian Amerika Serikat akan membuat dibuka tadi situ next berikutnya Indonesia mengecam keras saya bacakan dari sana saja agar ini lagi Indonesia itu berani mengecam Amerika ini sesuatu yang hebat juga sebuah negara untuk kepentingan internasional untuk kepentingan Islam berani mengecam Amerika kenapa berani mengecam Amerika karena sikap Indonesia jelas sejak awal dia mendukung kemerdekaan Palestina Pak Jawoki mengatakan pertama Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan meminta Amerika Serikat mempertimbangkan kembali keputusan tersebut itu penyataan keras dari seorang kepala negara sebetulnya dalam hubungan diplomatik itu penyataan yang sudah tidak lagi diplomasi tapi betul-betul penyataan keras dua pengakuan sepihak tersebut telah melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majus Umum PBB dimana Amerika Serikat menjadi anggota tetapnya ini bisa menguncang stabilitas keamanan dunia ini yang hebat poin tiga saya dan rakyat Indonesia kita semuanya tetap konsisten untuk terus bersama dengan rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-haknya sesuai dengan amanah pembukaan Undang-Undang Nasar 1945 dalam beberapa hari pemerintah Indonesia telah berkomunikasi dengan negara-negara Oki agar Oki segera mengadakan sidang khusus tentang masalah pengakuan sepihak ini pada kesempatan pertama dan meminta PBB untuk segera bersidang serta menyikapi pengakuan sepihak Amerika Serikat poin lima saya memerintahkan Menteri Luar Negeri untuk memanggil Duta Besar Amerika Serikat untuk langsung menyampaikan sikap pemerintah Indonesia bayangkan sebuah negara mayoritas muslim di Indonesia ini bersikap keras kepada negara besar sebesar Amerika hanya untuk membela kepentingan negara Cil negara Palestina next inilah yang harus kita lakukan harus saatnya sudahi derita Palestina pertama proses negosiasi perdamaian Palestina dan Israel tidak menunjukkan kemajuan berarti sampai saat itu intipada sudah dimulai ketiga di tahun 2015 Israel terus membatasi gerak dan sebagainya ini yang harus kita paham next berikutnya langkah konkret terakhir apa saja pemerintah Republik Indonesia dari masa ke masa tetap konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina ini poin penting jadi Anda nanti kalau jadi luta besar kalau jadi anggota OQI ini harus diperjuangkan kedua memanggil rukus Amerika seperti tadi tiga mengajak negara-negara OQI untuk mengadakan sidang khusus dan keempat meminta PBB segera menggelar sidang untuk menyebabkan pengakuan sepihak Amerika Serikat saya kira terakhir saja next berikutnya ini hampir sama ini juga hampir sama tidak tahu Pak Jokowi terus terus saja pertanyaan saya adalah pada tahun 2000 sekian ini runungan kita bersama masih adakah bangsa Palestina pertanyaan berikutnya masih adakah keadilan Anda anak muda Anda berpikir jernih apa yang kita lakukan tadi adalah bentuk pembagian solidaritas lihat ini next semula wilayahnya utuh Palestina itu Palestina adalah bagian dari dunia Arab yang disebut dengan negeri Sam negeri Sam itu ada Palestina ada Libanon ada Suria dan ada Jordania ini peta sangat lama dan disitu Palestina jelas wilayahnya adalah wilayah Palestina next sejak tahun 46 sampai 2012 wilayah itu yang semula hijau utuh lama telauan kemudian berkurang berkurang dan berkurang sekarang hanya terisak di tepi barat dan jalur gajah bayangkan itu semula tanah itu luas tanah itu lengkap sekarang hanya tinggal bagian kecil pertanyaan tadi apakah masih ada ini harus diperjuangkan harus tetap ada harus ada keadilan dan kesimpulan saya adalah next saya akan bacakan kesimpulan saya kaum muslimin lebih berhak atas Yahudi terhadap Palestina poin pentingnya itu kaum muslimin yang membebaskan al-Quds Yerusalem dari kehancuran yang dilakukan oleh orang-orang Romawi ini sejarah panjang kaum muslimin tidak merebutnya dari orang-orang Yahudi kaum muslimin tidak merebutnya dari orang-orang Yahudi setelah menguasai Palestina justru kaum muslimin menjaga gereja-gereja dan tempat-tempat ibadah mereka selama 12 abad kaum muslimin berada di Palestina dan menjadikan Baytul Maqdis sebagai ibu kota bagi mereka dan menjalani pemerintahan dengan cara-cara syariah serta menyiram buminya dengan berbagai kebaikan dan penuh ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka tidak pernah meruntuhkan kota atau membakarnya mereka tidak pernah mengusir penduduknya yang non-muslim bahkan mereka semua dapat hidup dengan rasa aman selama pemerintahan islam orang-orang israel tidak mungkin bisa melakukan yang dilakukan oleh pemerintahan islam disana yang telah menyinarinya dengan berbagai kebaikan dan toleransi yang tinggi kaum muslimin melakukan itu semua dikarenakan akidah dan keimanan mereka kepada Nabi Allah sementara orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang tidak mengimani risalah Isa dan juga Muhammad risalah Muhammad adalah risalah yang meneruskan Nabi-Nabi termasuk Ibrahim Isa Yaakub Musa dan Isa yang mereka semua juga dinamakan oleh Allah sebagai orang-orang yang berserah diri atau muslim sehingga kaum muslimin lebih berhak mengawir si bumi Palestina daripada orang-orang Yahudi saat ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bagaimana dengan tegak Indonesia dari masa Soekarno sampai sekarang itu mendukung kemerdekaan Malaysia Allah oke teman-teman sekalian saya kira silahkan yang ingin bertanya langsung mungkin berdiri di depan sini ya langsung di banyak dikumpulkan silahkan langsung berdiri kemudian mic-nya kita mungkin ada sampai sekarang kita tunggu ya kita kita untuk pejabat yang datang berapa orang yang nanya enam orang oke sebelumnya terima kasih terima kasih yang telah diberikan perkenalkan Prof nama saya Muhammad Zahir saya sekarang semester 3 di lisan hubungan internasional karena yang menjadi menarik di topik ini adalah karena Prof juga orang yang langsung terlibat di pemerintahan mungkin ada beberapa pertanyaan yang mendasar tapi saya cukup berugian untuk ditanyakan yang pertama Prof tadi mengatakan bahwasannya kita mencari keadilan bagi Palestina tapi yang sejauh ini yang masih belum saya pahami adalah stand dari Indonesia dan negara-negara COVID itu sebenarnya adalah untuk mencapai keadilan itu apakah two-state solution atau benar-benar untuk mengusir Israel dari sana karena kalau melihat konflika sangat terlalu dinamis dan kompleks itu akan sangat sulit untuk mengusir yang ingin saya tanyakan solusi konkret yang ingin dicapai itu sebenarnya apa terus yang kedua kenapa akhirnya Amerika dan sekutunya itu sangat benar-benar mendukung dan berdiri di belakang Israel sebenarnya kepentingan apa yang menjadi urgensi mereka di sana terus yang terakhir adalah belakangan ini saya punya perusahaan dengan apa yang terjadi di Indonesia semisal orang-orang yang pada akhirnya terpecah banyak orang-orang beranggapan apa yang urus Palestina kalau orang-orang di Papua masih kelaparan apa yang semisal urus orang-orang rohinya semisal orang-orang aja masih kemiskiran tapi kita urus orang-orang rohinya tapi saya sebagai anak hari di sisi lain saya punya nasionalisme saya mencoba membangun jiwa posmopolitanisme saya juga kita adalah warga global orang-orang lain yang ada di luar dari negara kita juga punya hak yang sama untuk kita nah pandangan prof tentang fenomena sosial seperti itu bagaimana prof untuk menghadapinya mungkin itu aja terima kasih perkenalkan nama saya Nanda Faik Pak Nur Rahman jadi pertanyaan saya juga berkaitan dengan pertanyaan saya yaitu terkait two-state solution yaitu apakah Indonesia tersendiri itu maksudnya Indonesia itu men-support kemerdekaan Palestina itu apakah two-state solution dan two-state solution yang seperti apa apakah itu mengembalikan peta yang seawalnya yang ada di 1948 ataukah yang sebelumnya dari itu yaitu dengan cara mengusip dan memubarkan di Israel ataukah two-state solution ini yang sudah di dengan map yang sekarang nah selain itu juga saya ingin tahu atau penasaran juga terkait stance Indonesia atau perspektif Indonesia terhadap konflik Israel-Palesina ini apakah Indonesia ini melihat Hamas dan Al-Qasam itu sebagai kelompok separatis atau teroris dan radikal juga ataukah Indonesia itu melihat Hamas itu sebagai kelompok yang menunjukkan hasil dari rakyat Palestina untuk menjunjung tinggi kebebasan rakyat Palestina itu saja luar Indonesia sangat kripes semuanya kita pengen Allah dulu ini jadi adanya rakyat melihat melihat empati dan masyarakat Indonesia dengan terang membela Palestina dan salah satu keinginan masyarakat Indonesia adalah dengan memboikot beberapa produk atau brand ramai-ramai yang merupakan produk perusahaan nah yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana pandangan profesor ketika MACD dan Starbucks ini diboikot apakah itu adalah warna yang tepat bagi masyarakat untuk memilih Palestina karena di sisi lain Starbucks dan MACD yang ada di Indonesia merupakan brand yang memiliki warna-warna dan yang terjadi masing-masing dan yang saya ingin highlight adalah bagaimana dengan nasib saudara kita yang bekerja di MACD dan juga Starbucks untuk bagaimana mereka mesti mencukupi kebutuhan hidupnya dengan bekerja di MACD dan Starbucks bukankah rasanya kita ingin menyelesaikan masalah membantu molestif terima kasih terima kasih Bapak kenapa saya Mira saya dari hubungan internasional anak-anak kedua nah tadi sempat Bapak memenso tentang kemerdekaan dan keadilan nah baru ini kan malamnya terjadi kasus yang membuat saya sedih sekaligus khawatir karena saya juga berasal dari daerah pinggiran pantai kita membantu seseorang tetapi malah merusak lingkungan yang ada di sekitar nah alih kita membantu masyarakat memberikan makan tetapi memang kemiskinan di Aceh pada tahun 2022 itu menurut sebanyak 14 25% tetapi kan banyak masyarakat Aceh yang pasti mencari hal dengan cara memis terus dan segala macam tapi kita membantu membuang makanannya dan apa sih kebijakan negara itu yang alih-alih menjanjikan kemerdekaan kepada setiap bangsa Indonesia itu belum terbukti di masyarakat bahkan di kita sendiri itu pandangan bagaimana cara penasainnya dan yang kedua sebagai masyarakat pesisir pantai saya paham betul gimana kedampak kerusakan lingkungan itu bisa mempengaruh kehasilan kita pendapatan kita sebagai masyarakat pesisir pantai nah ada kebijakan terus pasti ada saya percaya tapi kenapa tidak ada benar-benar track di itu lho pak nah itu saya maunya apa setanggapan bapak terhadap itu dan bagaimana bapak untuk gerakan yang ada di luar terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya jadi saya ingin bertanya pak mungkin tadi lebih banyak kepada bagaimana sikap Indonesia dan tiga macamnya saya ingin bertanya dari sisi sejarah sisi sejarahnya sendiri pak kita tahu bahwa menaklukan oleh umat-umat selamat ketika 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 pada zaman kepada Sultan Abdul Majid kedua karena Sultan Abdul Hamid kedua yang yang tadi sebelumnya itu itu hanya memang semua tentang pemerintahan dia di cabut betul-betul selesai cuman di zaman Sultan Abdul Majid dua hanya sekedar sebagai lambang negara Islam saja jadi tanpa taji pertanyaan saya adalah ketika runtuhnya turku Usmani tentu itu adalah jalan bagi Teodor Herzl untuk mengambil tanah palestin karena dia mengatakan bahwa dia pernah menawari Sultan Abdul Hamid berikan kami tanah palestin maka kami akan mengatur keuangan Turki pada zaman itu memang terjadi perang dunia pertama dan itu menggoncang-ganjing perekonomian Turki setelah itu Turki hancur kekhilafaan tidak ada sampai seterusnya apakah bukankah itu adalah hasil dari umat muslim sendiri Pak bahwa lalu efeknya adalah Palestine lepas dari tanah lepas dari tangan-tangan orang muslim sekitar terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih mengenai konflik saya menanyakan tentang konflik yang ada di dalam negeri sendiri dimana Rohiniya itu sudah sangat banyak di Indonesia dan itu menyebabkan konflik salah satunya di Aceh dimana adanya gerakan penolakan dari masyarakat setempat tetapi warga Aceh menutup untuk dikembalikan pengumsi Rohiniya sementara dari yang saya pelajari di hubungan internasional dimana adanya prinsip UNHCR itu ada tiga prinsip yang salah satunya itu adalah negara dilarang untuk membalikan orang-orang yang melalui krisis kemampuan dimana mereka tempat tempat dimana mereka bisa membayangkan nyawanya sendiri dan itu diakui secara hukum kebiasaan internasional sementara jika tidak kita kembalikan mereka akan berbondong-bondong ke Indonesia secara banyak dan masif dan itu juga akan menyebabkan konflik di dalam negeri seperti yang terjadi di Malaysia dimana adanya gerakan demonstrasi dari warga Rohiniya untuk menuntut tanah seperti yang mungkin terjadi akan di Palestine dan Israel dimana mereka menuntut tanah Palestina untuk didirikan sebuah negara yang menjadi pertanyaan saya Prof sendiri kan sudah berkecimpung di kementerian gimana sih posisi Indonesia sekarang untuk mengatasi konflik ini konflik rohingnya dan bagaimana solusi yang terbaik dari pemerintah kita untuk sama-sama menguntungkan antara kedua belah pihak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kesempatannya perkenalkan nama saya Noval dari hubungan internasional angkatan 2022 jadi ada beberapa hal yang menganjal pikiran saya yang pertama saya menganggap bahwa materi ini terlalu tedesius ke arah salah satu agama yaitu agama Islam padahal tadi tajuk utamanya adalah resolusi apa peran Indonesia dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina gitu tapi saya menangkapnya bahwa ini adalah peran umat muslim bukan hanya apa rakyat Indonesia saja tapi seluruh umat muslim seluruh dunia di seluruh dunia bukan hanya Indonesia saja nah itu sedikit menganjal pikiran saya bahwa disini bukan hanya terdiri dari teman-teman yang muslim tapi juga ada teman-teman yang non-muslim contohnya teman di belakang saya Mas Gunja gitu ya jadi tadi sedikit ada disini sebentar masalah materi itu sedikit tedensis saya rasa dan teman saya rasa juga lalu yang kedua adalah ini sedikit sensitif mungkin tapi jika kita menilai pembukaan undang-undang dasar 1945 alinea pertama kita akan menemukan bahwa Indonesia itu terhadap penjajahan yaitu melaksanakan ketertiban dunia dan mengapuskan penjajahan gitu tapi saya melihat bahwa Indonesia ini melakukan kolonialisme primitif terhadap Papua gitu saya mengutip di tulisan Blima D. Supiatma bahwa Indonesia ini telah mengeksploitasi sumber daya di Papua yang mengakibatkan bahwa sumber daya manusianya itu menjadi ketertinggalan gitu nah menurut Prof bagaimana cara kita sebagai mahasiswa terutama untuk menyikapi Indonesia yang mungkin ada dua sisi ya pro kemerdekaan Palestina tapi tidak pro kemerdekaan Papua dalam alasan alibinya itu adalah kedaulatan teritori Indonesia gitu mungkin itu Prof maaf dan terima kasih Halo Prof saya Gonsa saya dari perlu perangkan saya dari NTT saya dari Timur dan saya juga beragama Katolik oke nah seperti yang tadi sudah diterangkan oleh teman novel saya pun merasakan yang sama menurut saya tadi penjelasan Prof itu terlalu bias ke Islam saya setuju kalau memang ngomong tentang latar belakang sejarah yang tidak bias religion saya setuju dengan itu tapi kemudian di slide paling terakhir saya gak sedikit senten yang paling di Muhammad dan juga kemudian Abraham Isaac Yaakub Isa mereka semua adalah orang Islam dan oleh karena itu yang berhak untuk reign over Palestine itu adalah orang Islam nah itu menurut saya agak saya menurut saya itu tidak bijak untuk Bapak taruh di sana karena kalau kita lihat dari dua perspektif yang berbeda dari hubungan kami kami Katolik mengalir dari Yahudi dan kami mempertahankan cerita yang sama bahwa ternyata tapi Islam itu baru muncul di tahun 600 dan itu itu hanya self-time yang ada di dalam Quran dan saya menghormati itu mungkin kita beda religion tapi jangan menurut saya karena menurut saya itu kurang bijak dalam mempotret permasalahan ini karena seolah-olah teman-teman Islam ini akan kemudian bisa berpikir jadi mungkin di next talk jangan dibawa itu karena akan ketrigger karena kata tentang Islam siapa yang Islam Nabi-Nabi tersebelumnya tidak pernah disebutkan demikian kecuali baru muncul saat sudah ada dalam doktrin Islam oke itu mungkin tadi sedikit komentar dan pendapat dari saya terus yang menjadi pertanyaan saya karena kebetulan Bapak juga tadi bahwa itu ada bias agamanya di sana ngomong tentang apa Isaac bin Nabi itu bahwa mereka adalah oleh karena itu orang Islam berhak memuasai kalau saya kalau berpikirnya justru yang kalau dari perspektif kami dan dari perspektif doktrin kami justru yang berhak memiliki tanah itu adalah orang Israel bukan orang Palestina bahkan saya seorang Katolik pun saya tidak bisa klaim bahwa itu adalah tanah kami tidak kan sebelum perpecahan ini dikosai oleh Islam nah Islam itu itu berhasil merebutnya dari Roma nah sebelum Roma Roma itu merebutnya dari orang-orang Israel itu dan kalau kita traceback justru kerajaan yang paling pertama itu kerajaan Daud dan Solomon di tahun 1000 sebelum dan kalau mau traceback itu justru yang berhak memiliki tanah itu orang Yahudi lah kalau udah perspektif kami tapi tadi Bapak beda itu yang kemudian bisa jadi mungkin lebih ya disitu tolong dijelaskan ini apa sejarah monark David dan Salomo yang sampai Temple of Solomon was built in Palestine sekarang Palestine itu didiskreditkan dari sejarah atau tidak dan juga pertanyaan yang kedua kirakan tadi two-state solution itu juga salah satu pertanyaan kemudian pertanyaan memang bukan two-state solution bisa enggak satu-state solution tapi nama Israel satu nama yang berbeda dan two of these communities together oke ya halo Pak saya Indah Anisha Rahmat saya ingin yang ingin saya sampaikan kebimbangan atau kegelisahan saya karena kalau kita lihat dari sejarahnya sendiri memang akan membawa kita ke sisi tapi terus yang kedua juga kalau saya sendiri sebagai anak akhirnya mikir kayak wajar juga punya defense karena ada perspektif perspektif realism nah itu yang membuat kita ini harusnya melihat sisi hamnya atau melihat kerealisan itu terus yang kedua apakah akhirnya alasan memakai perspektif realis itu menjadi alasan kita untuk wajar kalau ada yang pro-Israel gitu kalau memang iya ataupun membuat mereka netral akhirnya ada enggak yang ingin Bapak sampaikan untuk individu-individu yang masih mau atau bahkan saya enggak mau tahu pokoknya karena itu sesuatu yang kompleks sekarang banyak yang kayak gitu Pak akhirnya mendorong mereka untuk tidak mengetahui lebih akan hal itu dan memilih untuk netral yang pertama kita harus melihat atau perspektif itu dan yang kedua apa yang memilih untuk tutup mata terima kasih terima kasih jadi mungkin kalau dikabus ternyata ketika dari Hamas dari Israel banyak menyalakan dan itu sekarang banyak posisi pemerintahan dikabus 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 pandangan yang berbeda dan diskusi yang menarik karena selama hampir 20 tahun saya ada di birokrasi yang betul-betul satu arah saya lakukan pelahan analisis langsung ke Menteri atau ke Presiden dikabus ini ternyata perspektifnya juga lain-lain pertama saya deklar dulu saya mohon maaf jika ada pernyataan saya yang kurang tepat yang kedua perspektif saya salah karena waktu saya datang saya diundang betas Mahmadiah makanya saya bicara Islam agak lebih banyak karena tadi judulnya Mahmadiah ternyata di Mahmadiah itu banyak sambang Kristen-nya jadi saya tadi agak lebih banyak ke Islam karena tadi ketika saya menyiapkan bahan ini saya akan bicara di depan Mahmadiah tadinya sehingga saya perspektifnya Islamnya lebih banyak maaf tadi ternyata ada teman-teman dari NTB dari Nasrani saya maaf tadi lebih banyak cenderung kepada apa namanya ajaran Islam teman-teman hitam hitam di agama semua ada Bahkan sebenarnya itu menjadi spirit dalam kampus kita orang-orang majiah untuk bangsa. Bagaimana para orang-orangnya, kalau kita tidak membeliakan agama-agama pun, bahkan dalam keempat sekarang, ada juristis majiah kupang. Bahkan mayoritas mahasiswanya, termasuk beberapa tenaga pengajarnya, itu juga memusul. Oke, jadi itu mohon maaf yang kedua saya. Saya salah. Saya harus jujur saya sebagai guru besar, sebagai birokrat. Kalau salah ya salah. Saya mohon maaf ya Pak Gonda. Teman-teman saya mohon maaf. Juga tadi ada perspektif yang salah. Tapi saya senang. Saya agak kaget juga. Ternyata pertanyaannya susah-susah juga gitu majuah sekarang ini. Karena mungkin bacaannya lebih juga dari saya, karena sudah bacanya kemana-mana era yang sekarang. Sehingga saya harus hati-hati juga dalam berbicara. Nanti diprotes lagi. Karena birokrat ya itu tadi. Tapi dua tahun lagi saya akan kebeli ke kampus lah. Nasah lagi gitu. Otaknya disesuaikan lagi dengan kondisi kampus. Karena sudah lama saya meninggalkan 18 tahun meninggalkan kampus. Oke, yang pertama. Tadi ada pernyataan atau pertanyaan tentang keadilan untuk Palestina. Keadilan apa? Dengan cara apa? Solusinya bagaimana? Kita lihat dalam banyak perspektif. Palestina dari sisi agama, Palestina dari sisi agama, dari sisi hukum internasional, dari sisi politik, dan banyak hal. Tidak satu arah. Yang pasti, setiap orang melihat serangan bersenjata, gempuran roket, bom-bom dijatuhkan, melukai anak-anak, melukai perempuan, melukai orang-orang yang tidak berdosa, menghancurkan masjid, menghancurkan rumah sakit, menghancurkan segalanya, itu adalah pelanggaran kemengsiaan. Saya kira itu sepakat semua ya. Sepakat itu. Kalau itu sepakat, maka kita lanjut. Ada apa di situ? Kenapa saja? Tadi Pak Ganda mengatakan, gara-gara Hamas sih nyerang Israel, nggak ada kerjaan, Itu juga sama perspektifnya. Saya nyanyakan tentang Hamas. Hamas itu siapa sih? Kan di situ juga banyak lasar-lasar perjuangan. Yang tidak nyestit ada di situ. Lasar perjuangan yang memang masuk di situ. Di Timur Tengah itu kan banyak lasar. Tidak hanya militer resmi. Di Suriah, di Jordania. Banyak lasar-lasar perjuangan Islam. Yang ada di situ. Lalu bagaimana rasa keadilan itu? Rasa keadilan kita sebagai manusia, maka kita harus menghentikan perang. Itu dulu. Pertanyaannya kemudian, bagaimana kita menghentikan perang? Itu kan negara lain. Negara yang jauh dari kita. Tetapi apakah kita juga akan rela, akan tidak terusik kita, melihat anak-anak, melihat orang tua, melihat wanita, melihat mesin, dihancurkan. Bagaimana? Ribuan orang mati di situ. Ribuan orang sahid di situ. Karena itulah, suara Indonesia sejak awal, ingin Palestina merdeka. Palestina menguasai tanahnya. Mesin tadi persepnya lain. Katanya itu bukan hanya milik Palestina. Yahudi juga bisa menguasai. Oke. Dalam luar sejarahnya. Nah, karena itulah, sikap Indonesia sekarang, harus tetap berada, pada garaan yang sama. Sesudah dengan konstitusi. Bahwa kita menginginkan perdamaian dunia. Itu dulu. Karena kita menginginkan perdamaian dunia, maka apapun yang tidaknya di Palestina. Indonesia terlibat juga dalam upaya perdamaian Ukraina dengan Rusia. Ingat. Pak Jokowi datang ke Ukraina. Pak Jokowi datang ke Rusia. Ketemu Presiden Putin di situ. Ketemu Presiden Ukraina di situ. Itu kan upaya. Dan dimanapun, termasuk tadi Rohingya, juga ada. Nah, bagaimana kejadian itu ditegakkan? Suara-suara negara di luar negara konflik, itu yang bisa dilakukan. Menyuarakan, menekan, berdoa, dan memberikan bantuan kemanusiaan. Indonesia tidak bisa memberikan bantuan militer. Karena apa? Karena bantuan militer harus persetujuan dari DPR. Harus juga melihat akan kepada siapa. Karena di situ juga perang, ternyata ada juga negara lain, yang juga ada di situ. Nah, sehingga keadilan bagi kita yang kita tuntut adalah menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan pada forum-forum formal. Baik di PBB, di Oki, dan suara-suara lain. Itu yang bisa disuarakan. Nah, keadanya di situ. Kita harus menyuarakan itu, kalau kita diam saja, melihat penderitaan di depan kita, kita tidak punya hati. Makanya kita suarakan itu. Itu yang pertama. Lalu pertanyaannya, kenapa sih ngurusin negara lain? Negara kita juga masih kekurangan, betul. Negara kita juga tidak semuanya makmur. Tapi kapan? Kalau menunggu negara kita makmur dulu, sementara saudara-saudara kita yang muslim juga sama di bantai, di teror, di bom, dan lain-lain, sama membiarkan kemanusiaan tadi. Yang ada adalah rasa kemanusiaan. Kita berikan bantuan. Dua hal, tiga hal yang dilakukan di Indonesia. Pertama, sikap konsistensinya dalam forum-forum internasional untuk membela Palestina. Yang kedua, memberikan bantuan kemanusiaan. Dan yang ketiga, umat Islam, maaf bagi umat lain, melakukan kunut di setiap saudara, selama sebulan penuh kemarin. Itu yang bisa dilakukan. Jadi, tidak harus menunggu kita makmur dulu, tidak harus menunggu kita sejahtera dulu, baru kemudian menolong orang. Tidak. Itu yang harus kita lakukan. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana Indonesia terus-terusan men-support Palestina? Apakah juga men-support Hamas itu teroris atau bukan? Lagi-lagi perspektifnya kemana? Perspektif Hamas dan Palestina itu adalah pejuang mereka yang melawan tentara Israel. Ketika kita mendukung Palestina, bukan mendukung Hamas. mendukung rakyat dan negara Palestina agar mereka bisa berdiri di negaranya sendiri. Di dalamnya ada Hamas, ada siapapun, tidak ada urusan. Tapi Indonesia sebagai negara, pertama, beruntung pada Palestina sejak awal. Yang kedua, kita tidak bisa membiarkan kemanusiaan itu teroyak, terpayak di situ. Dan yang ketiga, kita punya sikap sesuai dengan konstitusi kita. jadi bukan berarti mencap atau mendukung Hamas teroris atau bukan. Bukan masalah itu. Ini kalau Indonesia sikapnya adalah G2G. Negara, government to government. Negara dengan negara. Kebetulan negara Palestina sedang dalam posisi itu. Indonesia pun sama. Kasus Palestina, Ukraina dengan Rusia, kita juga datang. ikut memberikan upaya perdamaian itu. Nah, berikutnya, apakah tentang boycott produk Israel? Pertama, tidak ada kebijakan pemerintah memboycott produk Yahudi. Tidak ada. Silakan cek pernyataan dari pemerintah resmi. Tidak ada satu kata pun, tidak ada satu pernyataan pun, tidak ada satu sikap pun yang menyatakan harus memboycott produk-produk Israel atau Yahudi. tidak ada. Pernyataan yang ada dari Majlis Ulama Indonesia itu pun tidak menyebut merk. Tidak menyebutkan. Kemudian yang disebar di merisos itu, itu tidak tahu dari mana. Disebut nama-nama merk-merk tertentu dan seterusnya. Jadi, kembali tadi, tidak ada kebijakan. Sehingga tidak harus khawatir. Artinya apa? Sekarang MACD tidak ada yang tutup. Starbucks tidak ditutup. Orang masih boleh datang ke sana. Tergantung pribadi masing-masing. Kalau percaya bahwa itu adalah produk Yahudi yang sekarang sedang membantai Israel-Palestina misalnya, kembali ini ya. Yakin gak? Tapi, saya katakan, tidak ada satu pernyataan pun, tidak ada satu kebijakan pun yang mengharuskan memboycott Yahudi. makanya sekarang Anda khawatirkan tadi bagaimana nasib kerja kita. Ya, memang biasa saja. Emang ada penutupan kok? Emang ada pelarangan kok? Emang tidak ada pemboykotan? Tidak ada. Jadi, suka-suka saja sekarang. Ternyata, saya keliling Starbucks di mana-mana buka. Baik di Malang, di Jakarta, di Bandung. Tidak ada masalah. MACD tetap juga buka. Masalah kemudian pembeli berkurang yaitu mungkin ada yang empati, simpati, mereka yang semula senang, sementara tidak dulu yaitu tapi kebijakan pemerintah tidak ada. Imbau, impun hanya tidak ada pendatang tukang haram misalnya, tidak ada. Apalagi pemerintah Indonesia, itu tidak ada. Nah, berikutnya tentang Rohingya. Orang Aceh kemarin sudah menolak. wajar. Cara hidup dan lain-lain. Tetapi, sebagai sebuah negara yang kedatangan pengungsi, dimanapun, kita harus memberikan perhatian. Kasus dulu tahun 79-an, pengungsi-pengungsi dari Vietnam, itu ditampung oleh Indonesia di Pulau Galang. Di Batam sana. ada Pulau Galang. Di sana ada Pulau Bintan, Balerang, Rempang, Galang, ditampung di satu pulau. Namanya Pulau Galang. Sampai sekarang jadi obyek wisata untuk pengungsi dari Vietnam. Nah, kebetulan yang Rohingya, yang paling dekat mereka mengungsikan dari wilayah pesisir India sama Birma begitu. Yang paling dekat ya ke Aceh. Orang Aceh ya dengan rasa kemungkinan bisa menerima, tapi rasa lain mereka menolak juga. Itu hak mereka. Tapi kalau pemerintah harus menyediakan itu. Sesuai dengan aturan yang Aceh. Nah, berikutnya taiknya sejarah Palestina tentang Hamidua. Setuju bahwa Turki saat itu berkuasa di wilayah-wilayah utara Arab Saudi. Wilayah Jajirah Arab Jajirah Arab itu Libanon, Surya, Jordania, dan negara-negara di situ. Nah, apakah kemudian ketika Turki Usmani runtuh, kekuasaan Pak Eksina juga diserahkan pada yang lain? Ya, tentu tidak. Karena apa? Karena sudah dikuasai tadi oleh kaum muslimin yang menetap di situ. Ketika pemerintah hanya runtuh, makanya itu yang lancang. itu jatuh saja tetap. Yang kemudian diakui, ingat Indonesia, Indonesia itu kan jajahan Belanda. Ketika Merdeka, yang diakui adalah sesuai dengan internasional, utipusi juris, apa saya lupa istilahnya. Bahwa bekas negara jajahan itulah yang kemudian menjadi negara Indonesia. Kenapa Timur-Timur tidak masuk saat itu? Kenapa Brunei Darussalam tidak masuk? Karena jajah Inggris. Kenapa Singapura tidak masuk? Jajahan Inggris dengan Malaysia. Kenapa Timur-Timur yang jajah Portugis tidak masuk wilayah Indonesia? Karena jajahannya beda. Ketika Merdeka di Jakarta, yang dijajah itu dari Aceh sampai Papua. Portugis masuk di wilayah Timur-Timur, maka wilayah Portugis tidak diakui sebagai wilayah Indonesia. Wilayah Pulau Kalimantan di utara, wilayah Sarawak dan Brunei Darussalam itu jajahan Inggris maka tidak diakui sebagai wilayah Indonesia. Makanya batasnya di wilayah perbatasan Kuching dengan Pontianak. Itu saja. Nah itu juga sama. Ini bekas jajahnya ya sudah umat Islam ada di situ. Dan dia tidak 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 keluar dari situ. Nah kalau misalkan saya lanjut lagi bahwa bagaimana peran umat Islam dan agama lain. Saya setuju bahwa ada peran agama lain. Tapi tadi sekali lagi saya menuap jika memang fokus saya kepada Islam. Saya setuju dengan agama lain. Ditambah dengan tadi apakah juga saya lanjut agar tidak lupa yang Papua tadi ada penjajahan primitif katanya orang Indonesia jajah Papua. Bukan penjajahan di Papua. Kan Papua sudah referendum jajah pendapat tahun 62. Jajah pendapat di Papua bekas jajahan Papua itu bukan sebelah dikosei Belanda. Belanda tidak memutuskan penjajah pendapat. Kebanyakan kemudian orang Papua memilih bergabung dengan Indonesia. Maka jadilah itu wilayah Indonesia. Ketika jadi wilayah Indonesia maka kekayaan alam administratif dan lain-lain ada di bawah pemerintah Indonesia. Bukan penjajahan baru. Hanya kemudian eksploitasi terjadi. Misalkan PT. Pripot diserahkan ke Amerika. Itu konsesi dari pemerintah zaman order baru jamannya Pak Harto sejak lama yang kemudian diserahkan kepada PT. Pripot sampai sekarang ketika sahamnya kemudian lebih kecil Indonesia oleh Pak Jokowi dikembalikan Indonesia lebih besar. Maka dikuasai kembali oleh Indonesia. Bukan penjajahan. Karena disitu ada wilayah negara Indonesia yang saat itu di tahun 60-an orang-orang Papua sudah mengatakan PEPERA penentuan bukan PEPERA namanya penentuan pendapat rakyat yang ternyata dalam PEPERA itu rakyat Papua memilih bergabung dengan bangsa Indonesia. Jadilah itu wilayah administratif yang ada di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian terjadi eksploitasi tambang dan lain-lain itu adalah upaya pemanfaatan sumber daya alam. Yang kebetulan di tahun 70-an belum ada orang kita yang siap untuk membuka lahan membuka tambang yang siap adalah free pot diserahkan dengan konsesi. Tapi karena sedemikian rumah banyak kesesakan konsesinya terlalu kecil oleh Pak Jokowi diperbesar dibalikan itu menjadi kuasa oleh kita. Jadi bukan penjajahan primitif menurut saya. Kenapa tidak pro kemerdekaan Papua? Yang Papua kan tidak menuntut merdeka. yang menuntut merdeka hanyalah kelompok-kelompok kecil yang disebut dengan gerakan Papua merdeka OPM. Pada saat Papua merdeka itu yang menuntut. Apakah kemudian kita menyerahkan ke OPM? Enggaklah. Kan sudah dikuasai oleh Indonesia. OPM kemudian jadi separatis. Jadi gerakan yang sekarang disebut dengan kelompok bersenjata KKB. KKB disananya. Bukan berarti kita harus mendukung kemerdekaan Papua? Bukan. Yang dituntut oleh Papua adalah oleh organisasi OPM tadi Papua Merdeka. Apakah lepas Papua? Tidak. Sampai sekarang sampai 2021 kalau tidak salah 2021 Indonesia memberikan konsesi yang besar ke Papua lewat dana otonomi khusus yang lebih besar dipandingkan dengan daerah lain. Lewat OTSUS. Otonomi khusus itulah kebijakan dari pemerintah pusat kepada Papua. OTSUS Aceh diberikan, OTSUS Papua juga diberikan. Itu adalah dana yang lebih besar diberikan kepada Papua. Ini lewat dana OTSUS yang kemarin baru selesai dihentikan nanti akan dievaluasi lagi untuk pemberian dana OTSUS berikutnya. Ini yang terjadi. yang berikutnya adalah saya tadi tentang bias Islam saya sudah mohon maaf yang pertama yang kedua memang ada tadi usulan gimana kalau sudah saja bubarkan dua negara itu ganti dengan negara sebutan lain gitu Palestina dengan Israel gabung jadi satu jadi pas real Palestina-Israel itu usulan saja silahkan apakah mereka mau itu persoalannya mereka mau atau tidak itu persoalan lain kalau usulan boleh tapi persoalannya mereka mau atau tidak itu lain buktinya tadi tahun 460 berapa pembagian 50-50 saja mereka kan tidak mau juga sudah diatur setengah-setengah wilayah gak mau mahal di caplok saja ini masalahnya masalah lain nah karena itu kesimpulan saya menghadapi Palestina perspektifnya banyak ada perspektif politik ada perspektif kakakajasi manusia ada perspektif kemanusiaan ada perspektif agama macam-macam terserah tadi kebetulan ada beda dengan saya pendapatnya silahkan berbeda pendapat juga hak untuk berbeda dan itu boleh saja dan jika agak saya agak pro ke Islam sedikit kebetulan itu tadi latar belakang saya Muslim saya bicara di Muhammadiyah saya kurang ter-info tadi oleh Pak Tuan Dawa disini juga banyak yang non-nusif sama maaf itu perspektif yang salah dari saya dan saya harus mengakui kesalahan itu dengan jujur dan dengan terbuka tidak boleh ditutupi sudah ya ada lagi yang kurang perasaan sudah sih bagi pribadi silahkan pribadi Anda bosanlah tiap hari WA masuk Palestina terus segala macam demo terus ya silahkan saja tapi perspektif negara negara tetap berdiri di belakang rakyat Palestina Anda berdiri di mana itu hak Anda sikap Anda terserah tapi negara Indonesia negara Indonesia lewat presiden dan pemerintah Indonesia lewat Menteri Luar Negeri yang disuarakan di forum Markas Besar PBB yang disuarakan oleh presiden dalam pernyataan resmi Indonesia berada di belakang Palestina Anda di belakang siapa terserah itu adalah sikap Anda yang pasti rasa kemanusiaan kita rasa soliditas kita itu terusik oleh peristiwa perang yang sampai sekarang belum berakhir terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.